langsung saja teman-teman mari kita belajar cara untuk menggunakan aplikasi supi jadi disini teman-teman ketika kita sudah selesai menerima barang barangnya kondisinya bagus nah teman-teman bisa melakukan pesanan selesai oke nah misalkan teman-teman disini ada produk yang sudah saya beli dan ini sudah selesai teman-teman produknya bagus tidak ada masalah nah teman-teman tinggal klik saja di bagian bawah pesanan selesai oke ini kita konfirmasi teman-teman oke kalau sudah konfirmasi nah disini bisa kita buat pesanan atau menilai kalau pesanannya bagus nah ini bisa kita kasih bintang 5 kepada seller kalau kurang bagus nah bisa kita tulis teman-teman oke disini untuk kualitas produk bagus nah seperti ini produknya bagus teman-teman tetapi fitur terbaik nah ini produk bagus bisa teman-teman tulis reviewnya produknya bagus kemudian sepadan dengan harga ya nah ini cuma teman-teman disini misalkan kondisi barangnya agak sedikit penyok nah teman-teman bisa menulis disini kondisi barang agak kurang bagus kotaknya nah teman-teman bisa tulis ini oke disini bisa kita tampilkan username pada penilaian bisa dihilangkan juga teman-teman atau kita samarkan nama username kecepatan jasa kirim bisa kita kasih bintang juga oke kalau sudah seperti ini nah ini kita klik kirim nah jadi fitur bintang ini membantu seller teman-teman jadi nanti kalau misalkan ada orang yang mau beli itu tentunya mereka melihat ulasan bintang yang ada di produk yang dijual oleh sellernya oke jadi seller juga harus memperhatikan bintang teman-teman semakin bagus bintang nah popularitas tokonya semakin bagus oke lebih kurang seperti itu teman-teman cara untuk menyelesaikan pesanan dan memberi nilai atau bintang ke sellernya di aplikasi supi nah lebih kurang seperti itu teman-teman caranya selamat menikmati